Selamat pagi, semangat pagi. Nah teman-teman, ini adalah suasana pagi hari di daerah di sini, tempatnya di Kongo. Walaupun kita berpikir bahwa daerah Afrika ini pada gurun, ternyata masih ada tanaman hijau yang bisa bertumbuh dengan baik, seperti yang Anda saksikan saat ini. Nah ini adalah tempat jam 6, jam 6 pagi dan udaranya masih 10 derajat. Nah teman-teman, disini saya akan mengupas sebutnya yang saya katakan sebelumnya, bahwa kita akan memberikan atau share informasi mengurus, semoga menambah wawasan intinya ya, yaitu tentang burung yang ada di sini. Ini juga merupakan burung fenomena. Nah kalau kita lihat di map, kita sekarang tempatnya berada di sini. Ya, kalau dari Indonesia ya cukup jauh. Tapi yang sangat seru di sini adalah tentang burung. Nah burung di sini, kali ini saya akan bahas tentang burung gagang. Nah perangkali teman-teman yang masih belum melihat dengan jelas ya, atau hanya melihat di gambar, buang gagang itu seperti apa, Nah inilah burung gagang. Nah burung gagang ini berbeda dengan burung gagang biasanya. Kalau burung gagang biasanya, dia akan hitam seluruhnya. Tapi burung gagang Afrika ini, jadi dia memiliki colap putih, yaitu putihnya itu terletak di belakang leher, lompas di bawah kepala. Nah itulah perbedaannya, burung gagang yang biasa kita lihat, yang mungkin rekan-rekan lihat hanya sebenar terbang, kemudian hilang lagi, atau kadang juga dikatakan bahwa burung gagang itu merupakan ya ada mitos-mitosnya itu. Tetapi ini kali ini tidak seperti itu ya. Nah ini merupakan burung yang familiar ada di sini dan yang paling banyak ada di sini. Jadi burung-burung ini sudah bisa kita katakan kalau di kampung alamat pakai ikan ayam. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, kita lebar pun makanan, dia pun tidak akan penuhi atau tidak akan berapa kecuali kalau kita pun dekat. Namun teman-teman kita selalu menjaga questar yang alam, dan biarkan saja sama makhluk hidup, biarkan dia hidup dan kita juga akan menjadi hidup. Kita jangan membunuh maupun menangkapnya, biarkan dia berkarya, demikian juga kita. Serunya di sini kita bisa menyaksikan mereka, menyaksikan kembang dan bagaimana mereka makannya. Nah teman-teman, kalau dari Indonesia kita bisa saksikan butuhnya seperti ini ya. Dari Indonesia, kemudian kita terbang ke India. Kemudian setelah di India, sambil dilihat di map ya, kemudian kita terbang ke Ethiopia. Nah nanti setelah di Ethiopia juga kita akan selalu transit. Setelah itu nanti terakhir di Goma atau di Kongo. Jadi setelah sudah sampai di situ, baru kita melakukan perjalanan darat, yaitu dengan naik kendaraan bis. Nah demikian teman-teman, ini merupakan share saja. Semoga menambah wawasan bagi teman-teman sekalian, mana pun Anda berada. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Salam sukses!